Ya, kurikulum 2013 ini kami akan memutuskan di komisi. Rencana implementasi kurikulum 2013 yang setianya bergulir secara bertahap pada bulan Juli mendatang hingga kini masih belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi 10 DPR selaku mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut rencana panjang kurikulum 2013, hari ini akan memutuskan apakah memberikan rekomendasi atau tidak tentang berlakunya kurikulum 2013. Menurut anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Javirstone Rivukore, secara substansi Komisi 10 DPR setuju kurikulum 2013 diterapkan. Namun hingga sekarang Komisi 10 belum memberikan rekomendasi karena masih ada beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan seperti mekanisme, seberdaya manusia, dan waktu pelaksanaan yang tinggal beberapa bulan lagi. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Komisi 10 belum mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan kurikulum 2013, melainkan hanya mengeluarkan dua poin kesimpulan. Tapi memang ada wacana dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk ujian nasional tingkat SD itu tahun depan itu mau dihapuskan. Tetapi prinsipnya bahwa kami belum memutuskan itu di Komisi 10. Walaupun memang ujian nasional itu sebenarnya juga ada di kewenangan pemerintah, tetap perlu juga ada masukan-masukan dari kami-kami di Komisi 10 sebagai wakil rakyat. Jadi prinsipnya belum ada kesepakatan untuk melanjutkan atau memberhentikan ujian nasional ini tahun depan. Kurikulum 2013 ini kami akan memutuskan di Komisi, lewat panjang yang di Komisi, memutuskan apakah melanjutkan atau tidak kurikulum 2013 ini. Substansi dari kepada kurikulum ini saya pikir sudah betul dan itu disetuju oleh semuanya. Tetapi yang jadi permasalahan dan yang sampai saat ini banyak teman-teman belum setuju adalah apa namanya mekanismenya. Tim jibupalemen.com mewartakan